Cerita awal perjuangan usaha beda lotongku Nah, beda yang di Jankilupa Follow Bener-bener ya, kita tuh hidup, tidak ada jalan yang mulu sesuai harapan atau sesuai omongan Si masing punya kesulitan cerita kehidupan berbeda-beda Dari awal memulai usaha beda lotong ini sulit, banyak gagalnya, bukan pernah hampir nyerah tapi pernah nyerah Ekat, hanya bermodal bismillah, dari pinjam tungku, pinjam beras, bermodal pinjam dulu seratus dan akhirnya gagal Akhir gagal kan namanya usaha, perjuangan, ya kemungkinan terbesar jatuh dulu kan Ya, beda lotong yang awal aku bikin tuh gagal kayak gini, gak bisa diapa-apain lagi, sedih banget Ini tuh hangus, gak bisa jadi lulur lagi Ternyata gak semudah yang aku pikirkan, semuanya punya teknik dari tingkat kematangan sehingga bisa merubah menjadi lulur sempurna Entah, cara buatnya pun susah, apalagi harus berurusan dengan asap, panas, tenaga Dan disitulah aku menyerah, karena ada-ada saja masalah yang datang Entah enggak, karena aku full support dari kalian, aku bangkit lagi Karena aku buat usaha ini semata karena keluarga dan orang-orang yang membutuhkan aku Aku kembali mencoba dan akhirnya terjadilah kunfaya kun itu Aku juga niatnya untuk berbagi manfaat dan memperbaiki kualitas beda lotong sesuai turun-temurun Pas aku mulai branding, alhamdulillah banyak yang support, banyak yang beli dan orang-orang yang tau kualitas beda lotong bermunculan Sampai aku pun kualahan karena orderan, sedikit-sedikit nambah karyawan Aku emang pengen berguna aja gitu buat orang-orang yang membutuhkan itu saja sih By the way, lagi-lagi terima kasih banyak energi positifnya ya teman-teman Kalian tau gak nge-like, komen, follow atau salah satunya itu sangat berarti buat kami Aku doain kalian sehat-sehat terus ya, amin